Pasal 1 Ayat 4 sampai 11 Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di Padanggurun Dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Jordan Yohanes memakai jubah bulu untah dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan Yang memberitakan demikian Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea Dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes Segera sesudah keluar dari air ia melihat langit terkoyak Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari sorga Engkau lah anakku yang terkasih Kepada mulah aku berkenan Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan Dan memeliharanya Haleluya Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Shalom Kalau semua doa yang kita miliki Bisa dijawab dengan iya oleh Tuhan Kira-kira kita mau minta apa Semua permintaan boleh tidak ada batasan Tidak ada pengecualian Tidak ada aturan Tuhan akan memberikan Apapun Yang jadi permintaan kita dalam doa Kira-kira kita mau minta apa Macem-macem ya Ada yang meminta sesuatu untuk orang lain dan bukan untuk diri kita saja Untuk anak-anak misalnya bisa Untuk pasangan Untuk saudara-saudara Keluarga Mungkin juga Ada yang mendoakan Pilihan kita di 2024 jadi presiden gitu Kan gak ada batasan ya Semuanya boleh Bapak Ibu mungkin rasanya menyenangkan kalau semua yang kita doakan dan harapkan Itu Diwujudkan oleh Tuhan Kalau Tuhan akan bilang iya untuk semua permintaan kita Tapi Apakah itu akan berbuah kebaikan untuk kita Disitulah tantangannya ya Ketika kita merenungkan tentang kasih dan perkenanan Allah Dan kalau kita percaya kita semua mendapatkannya Apakah yang akan kita minta Untuk Tuhan lakukan Bagi kita Di dalam sejarah kekristenan ada dua tokoh besar Yang mungkin awalnya mereka punya nama yang hebat gitu ya Dianggap hebat Namun Pada akhirnya Banyak yang melihat bahwa Ada banyak hal buruk yang terjadi Pada masa kepemimpinan mereka Yang pertama adalah Kaisar Konstantinus Agung Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari pernah mendengar bahwa Kaisar Konstantinus Agung adalah Kaisar pertama yang dibaptiskan Menjadi orang Kristen Dan sejak Kekaisarannya Menerima kekristenan Pada akhirnya agama Kristen itu jadi Agama yang Diterima oleh Negara juga pada saat itu Sebelumnya orang-orang Kristen banyak menghadapi persekusi Penganiayaan Tapi sejak Kaisar Konstantinus Agung dibaptis Kekristenan jadi agama negara Tentu ini awalnya baik gitu ya Kita melihat wah ternyata lewat Kaisar Konstantinus Agung Tuhan berkenan menyatakan keadilannya buat orang-orang percaya yang sebelumnya Banyak mengalami penganiayaan Tapi kalau kita lihat sejarah kekristenan setelahnya Lebih seperti Bukan Kaisar Konstantinus yang dikristankan tetapi agama Kristen yang dikonstantinuskan Karena semua peperangan yang ia lakukan gitu ya dengan lawan-lawan politiknya yang pada saat itu memang masih jadi bagian dari kekaisaran tapi punya daerah teritori masing-masing itu juga jadi perangnya gereja Dan pada akhirnya kekristenan yang sebelumnya menerima keberagaman Dulu orang Kristen itu punya banyak tradisi yang berbeda-beda Pada masa Konstantinus Agung semuanya dipusatkan Mungkin sisi baiknya kita jadi punya pengakuan iman yang satu Semua gereja menerima pengakuan iman Nisea Konstantinopel Maksudnya pengakuan iman Rasuli yang nantinya kita akan akui sama-sama begitu ya setelah mendengar firman Tuhan Tetapi akhirnya perbedaan-perbedaan itu semuanya ditumpas Karena apa? Karena Konstantinus mau menjadi penguasa tunggal Dan gereja lebih kurang jadi kendaraannya Yang berikutnya adalah Paus Urbanus II Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah perang-perang salib Paus Urbanus II ini adalah salah satu Bapak gereja yang cukup ternama Yang begitu ditahbiskan Dia langsung punya satu tujuan besar, misi besar Yaitu menginvasi kota Yerusalem Dan di bawah kepemimpinannya ada banyak orang Kristen menjadi tentara salib Yang berperang untuk perang suci di dalam nama Tuhan Dan mereka membunuh banyak orang di dalam nama Tuhan Kalau kita merenungkan tentang perkenanan Allah Kita sebagai orang percaya yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam nama Tuhan itu Pasti jadi kenyataan begitu ya Di dalam kitab kejadian kita melihat bahwa alam semesta ini Diciptakan oleh Allah, oleh sang firman dan oleh roh kudus Kan tadi kita baca pada awalnya ketika dunia ini diciptakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Lalu berfirmanlah Tuhan jadilah terang Maka terang itu jadi Segala sesuatu yang dilakukan dalam nama Bapak, anak dan roh kudus itu pasti terwujud Alam semesta ini jadinya aja oleh Allah, Bapak, Kristus dan roh kudus gitu ya Tapi pertanyaannya kalau kita menggunakan nama Allah, Bapak, Kristus dan roh kudus Kalau kita menggunakan perkenanannya Untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah sendiri Apa hasilnya? Kalau ternyata semua jawaban doa kita yang kita naikkan dalam nama Tuhan itu dikabulkan Apakah dampaknya akan baik? Dan hari ini di dalam bacaan kita, kita dipandu Untuk juga mengelola atau menggunakan perkenanan Allah dengan cara yang seturut dengan kehendaknya Tadi di dalam kisah para rasul kita melihat bagaimana murid-murid di Efesus Ketika mereka belum mengenal roh kudus Mereka dibaptis di dalam Kristus dan roh kudus ya Oleh Paulus dan setelah itu mereka berkata-kata dalam bahasa roh Yang menarik saat Paulus ada di sana bersama-sama dengan mereka Tidak semua orang setuju dengan apa yang diberitakan Paulus Kalau kita baca bagian setelahnya kita akan melihat ada orang-orang yang tidak sepakat Bahkan ada yang mengumpat jalan Tuhan dikatakan demikian Artinya pemberitaan Paulus juga tidak diterima oleh semua orang Tapi apa yang dilakukan murid-murid dan Paulus? Apakah mereka memaksakan apa yang mereka pikirkan Apa yang mereka yakini sebagai kepercayaan untuk melukai orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka Mereka tidak melakukannya Dan hasilnya apa? Kalau kita membaca lagi di bagian seterusnya kita akan menemukan bahwa Paulus membuat banyak mujizat di sana Bahkan katanya ada sapu tangan yang habis dipegang Paulus gitu ya Ketika sapu tangan itu digunakan untuk menjamah orang sakit Orang itu pulih Bukan sapu tangannya yang berkuasa Tetapi iman kepada Kristus yang diberitakan oleh Paulus itulah yang berkuasa menyembuhkan Kalau perkenanan dan kasih Allah dibuat atau dipakai untuk melakukan hal-hal yang baik Itu pun akan berdampak baik Terlebih hari ini kita merenungkan juga tentang pembaptisan Kristus Yang menarik adalah sebenarnya Kristus itu tidak perlu dibaptis Apalagi baptisan Kristus adalah baptisan tobat ya Kalau tadi kan yang membaptiskan adalah Yohanes Pembaptis Dan Yohanes Pembaptis membaptiskan orang-orang yang mau bertobat Buat apa seorang anak Allah dibaptis untuk bertobat Berdosa aja enggak gitu kan Tetapi pembaptisan yang diterima oleh Kristus adalah pembaptisan yang menjadi bentuk solidaritasnya kepada manusia yang berdosa Kita tahu sama-sama bahwa ketika Allah datang ke dunia Ia bukan mau jadi mandor untuk dunia Tapi ia datang untuk memikul penderitaan dan dosa dunia Dan karena itu kalau kita baca Injil Markus Injil Markus tidak menceritakan sejak awal dari Yesus mulai dilahirkan begitu ya Tetapi mulai dari pembaptisannya Karena menurut penginjil Markus starting pointnya itu adalah ketika Yesus dibaptis Pada saat itulah ia mulai menyatakan bahwa karyanya itu adalah untuk memikul dosa dan penderitaan dunia Dan karena itu ketika Yesus dibaptis Perkenanan Allah juga dinyatakan Dalam bentuk ada rupa roh Allah yang menyerupai burung merpati Dan langit terkoyak Juga ada suara yang menyatakan Engkau lah anakku yang terkasih Kepada mulai aku berkenan Ini juga menjadi tanda bahwa ketika Yesus hadir ke dunia Dia tidak hadir seorang diri Ia memikul dosa dunia bersama dengan Allah Bapak dan roh kudus Jadi ketika Yesus dibaptis Di sana memperlihatkan bahwa Allah juga berkenan Akan kehadiran Yesus di dunia Dan ia tidak seorang diri Pertanyaannya perkenanan Allah dipakai Yesus untuk melakukan apa Dan kiranya kita juga bisa belajar dari sikap Yesus ketika ia menerima perkenanan Allah Kalau kita melihat bagian setelahnya Yesus dicobai di padang gurun Dan pada saat itulah Dikatakan roh yang mendesak dia Artinya perkenanan Allah itu ternyata tidak Serta-merta membawa Yesus kepada hal-hal yang mudah gitu ya Dicobai dia setelah menerima perkenanan oleh Allah Dan perkenanan itu digunakan oleh Yesus untuk bertahan dalam pencobaan Kalau Yesus aja setelah diperkenan oleh Allah Justru menghadapi tantangan yang luar biasa Dan menggunakan perkenanan itu untuk sesuatu yang baik Untuk bertahan dari pencobaan Dan setelahnya ia menyembuhkan banyak orang dan berkarya bagi banyak orang Siapakah kita untuk minta supaya perkenanan Allah itu bisa membuat hidup kita Nyaman-nyaman saja Mungkin kita perlu belajar dari Yesus Bahwa ada kalanya perkenanan Tuhan Membuat kita justru Diekspos dengan hal-hal yang menantang Namun jangan lupa Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam nama Allah Bapak Kristus dan Roh Kudus itu punya kuasa Dan oleh karena itu di tengah tantangan yang berat sekalipun Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam namanya Kita akan beroleh kekuatan untuk melakukan apa yang baik Dan dari apa yang Kristus ajarkan kepada kita Bukankah ini saatnya kita juga untuk merenungkan Dengan cara bagaimana selama ini kita menggunakan perkenanan dan kasih Allah Yang berlaku juga untuk kita Kalau kita selama ini mungkin pernah berdoa untuk sesuatu yang egoistik gitu ya Untuk sesuatu yang berpusat pada diri sendiri tanpa juga memikirkan orang lain Mari kita renungkan Mungkin ini saatnya kita juga mulai belajar memikirkan orang lain sebelum meminta Dan artinya kalau doa-doa kita ada yang belum terjawab sampai hari ini Bisa jadi itu justru cara Tuhan menyelamatkan kita dari pencobaan Karena bisa jadi apa yang kita doakan Meskipun menurut kita itu baik gitu ya ketika kita berdoa Tapi ternyata kalau itu terwujud Belum tentu baik hasilnya Dan yang berikutnya Kita juga menyadari bahwa Ketika Yesus diperkenan Allah Ia pun tidak luput dari pencobaan Kalau kita Sampai hari ini Masih merasa bahwa Kok banyak sekali sih tantangan Di dalam hidup saya Kalau Tuhan sayang Sama saya kenapa pencobaannya Seberat ini Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian Kita mengingat bagaimana Kristus juga mempergunakan Perkenanan dan kasih Allah di dalam karyanya Ia tidak lari dari pencobaan Terlebih ketika roh mendesaknya ke padang gurun Tetapi di padang gurun itu Ia menggunakan perkenanan dan kasih Allah untuk bertahan Bahkan untuk meng-counter iblis Dengan jawaban-jawaban yang ternyata diambil dari kitab suci Ia menggunakan kesempatan ketika ia diuji di padang gurun Untuk melatih dirinya bertahan Dari pencobaan-pencobaan dunia yang sesungguhnya Sehingga di dalam karyanya Apapun yang dihadapi Yesus Yesus sudah siap Dan menjadi pribadi yang kuat Dan juga tidak mudah menyerah Dan pada akhirnya Ketika kita dikasihi dan diperkenan oleh Allah Kita percaya bahwa kasih dan perkenanan Allah itu punya kuasa Dan setiap doa yang kita naikkan dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Itu punya kuasa Mari setiap kali kita berdoa Kita merenungkan Dengan apa kita akan menggunakan perkenanan Allah itu Mintalah permintaan-permintaan yang berdampak baik Bagi diri kita dan bagi orang lain Dan jangan ragu menyampaikan kepada Tuhan Jika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Kiranya Tuhan menjauhkan saya dari pencobaan Atau kami dari pencobaan Karena mungkin kita berpikir Apa yang kita minta saat itu Itu yang paling baik begitu ya Tapi manusia kan punya batas Kalau ternyata nanti di masa depan Kita melihat dampak dari yang kita doakan Justru tidak baik Pada akhirnya belum tentu kita punya kesempatan untuk memperbaikinya Sebelum itu semua terjadi Biar Tuhan yang berkarya Menyatakan kepada kita Apa yang menjadi kehendaknya Pada akhirnya menjadi orang-orang yang dikasihi Dan berkenan kepada Allah Memberi kita kuasa Terlebih ketika kita mendoakan segala sesuatu Dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Sebagai mana baptisan kita Dan kiranya kita bisa menggunakan Kasih dan kuasa Allah itu Untuk juga melakukan kehendak Allah Dalam hidup kita Amin